Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Cerdas berkarakter itu kita. Terjuang dan harus berani, kita terus korehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat malam Bapak Ibu dan para peserta webinar di hari kedua ini. Kita sudah masuk di hari kedua ini. Kita sambil menunggu ya Bapak Ibu yang lain, para peserta dan juga ini nanti yang akan mengisi. Bapak Ibu yang mengisi materi di hari kedua. Oke. Sambil menunggu ya Bapak Ibu, nanti kalau sudah ada semuanya hadir. Nanti kita akan mulai. Oke. Biar menunggu Pak ini sudah masuk. Baik, sudah ada Pak Pak Muhammad Ilham. Ya, hadir. Ya, Pak Muhammad Ilham sudah hadir. Pak, yang kemarin mengisi sudah ada Pak Fredericus sudah ada. Juga ada Pak Bartoni juga ya. Doble nih Pak Patoni ini doble. Oke. Ya, dan beberapa Bapak Ibu juga yang sudah hadir. Nanti sambil kita menunggu Pak Bili, Bu Lusi ya. Dan Bapak Ibu yang lain yang mungkin sedang berusaha untuk kamu. Baik, mungkin kita coba mulai saja ya untuk di pertemuan kita yang di hari kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan bisa beraktifitas dengan maksimal gitu ya. Baik, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Ya, Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di hari kedua ini ya. Dalam acara webinar pengimbasan akun belajar ID Pemanfaatan Google Workspace Education pada implementasi kurikulum Merdeka. Nah, webinar ini adalah ruang kolaborasi ya. Antara kami ya, mentor dan juga menti-menti yang ada di Google Master Trainer Level 1 Batch 7. Ya, jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah sharing ya tentang pemanfaatan Google Workspace for Education Akun belajar ID itu adalah para peserta dari Google Master Trainer Level 1 ya. Yang sebelum mereka mau mengambil ujian Google Certified Educator Level 1, Itu para menti ini harus melakukan pengimbasan gitu ya. Sharing tentang apa saja sih yang dipelajari dan apa saja sih yang dihadap, yang sudah didapatkan dalam pelatihan bersama teman-teman di Revo gitu ya. Sama seperti saya sebelumnya pun juga melakukan hal itu gitu ya. Dengan berkolaborasi dengan banyak orang dan banyak guru yang mengikuti. Nah, intinya memang mereka sharing tentang bagaimana sih penggunaan akun belajar ID gitu ya, di Google Workspace for Education ini. Khususnya nanti mungkin ada pengalaman yang sudah dilakukan di implementasi kurikulum Merdeka dan apa saja sih yang bisa ya diraih atau dicapai dengan menggunakan akun belajar ID pada kurikulum yang sekarang gitu ya, kurikulum Merdeka. Sedikit mungkin akan saya review kembali ya yang sudah kemarin tersampaikan oleh Bapak Ibu Pemateri yaitu ada Pak Fredrikus, Pak Fredrik itu kemarin membawakan Google Classroom gitu. Nah, nanti hari ini mungkin akan beliau tambahkan lagi tentang Google Formnya gitu. Karena dua gitu ya materinya ya, sedikit sudah tersampaikan tapi mungkin nanti hari ini akan juga menyampaikan lagi untuk Google Formnya. Lalu kemarin sudah ada juga Pak Abdul Mujib ya, sudah menjelaskan tentang pemanfaatan Google Mail gitu ya, atau Gmail yang kita punya. Jadi akun belajar ID itu nempel ya, atau apa, terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Salah satunya adalah Google Mail atau Gmail ya, di mana kita bisa bertukar, apa, surat berkirim kabar ya, namanya kalau dulu kan surat elektronik gitu ya. Dan ternyata bukan hanya kirim surat elektronik saja di sana, kita juga bisa mengelompokkan kotak masuk gitu ya, juga bisa memanfaatkan chat yang ada di dalam Gmail itu yang sudah terintegrasi gitu ya. Jadi kalau mau berkirim kabar atau pesan langsung ya, secara message gitu ya, atau chat, Nah, bisa menggunakan Google Chat gitu. Nah, selain itu juga ada Google Space yaitu tempat membuat grup ya, kalau misal kita terbiasa dengan menggunakan social media itu grup. Nah, itu ada di Google Mail, itu sudah terintegrasi dan kapasitas mailnya sendiri itu bisa sampai sekian tera, kalau nggak salah ya, satu tera, satu terabyte gitu. Dan mungkin bisa di up lagi menjadi sampai 5 tera, di mana yang biasanya akun Gmail yang Bapak Ibu miliki, yang secara gratis dikasih untuk oleh Google gitu ya, itu hanya maksimal 15 giga. Jauh bandingannya jika Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID yang bisa sampai 1 tera gitu ya. Itu sangat jauh gitu. Oke, nah lalu kemarin juga ada Pak Bartoni ya, yang menjelaskan tentang Google Spreadsheet. Aplikasi Google Spreadsheet itu bisa dimanfaatkan untuk membuat daftar nilai gitu ya, atau berkolaborasi dengan guru-guru yang ada untuk mengisi daftar nilai. Selain itu juga bisa membuat diagram gitu ya, diagram atau grafik. Nah, itu yang mempermudah dalam pembelajaran juga gitu ya, dengan siswa-siswa. Ya, karena akun belajar ID ini juga sudah diberikan secara gratis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, Kementerian Dikput Ristek ya, itu juga memberikan kepada seluruh siswa-siswi gitu ya, yang berada di naungan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Keagamaan. Nah, terus terakhir ada juga Bu Rita ya, Bu Rita sudah menjelaskan tentang Google Seed, ya Google Slide sorry, Google Slide, di mana Google Slide itu bisa dikembangkan untuk menjadi LKPD yang dalam pembuatannya, kemarin itu beliau mempraktekan dalam pembuatannya itu cukup mudah karena terintegrasi langsung dengan mesin pencari Google. Ya, jadi saat kita mau mencari bahan, misalnya kemarin dicontohkan adalah gambar Garuda Pancasila, kita hanya tinggal telusuri saja, lalu gambar itu langsung bisa langsung terimpor kepada slide-nya ya, Google Slide-nya. Gak perlu lagi buka tab dulu, mencari dulu, tapi bisa langsung terintegrasi dengan Google Slide-nya. Dan itu juga bisa dikolaborasikan gitu ya. Baik, nah hari ini akan ada tiga materi yang akan menyampaikan beberapa materi yaitu ada Bulusi nanti yang akan menyampaikan Google Docs, ada Pak Ilham Amri yang akan menjelaskan tentang Google Site ya, lalu ada Pak Bili Rizky Aditya yang akan menjelaskan tentang Google Meet. Nah, kita tunggu saja nanti apa yang beliau-beliau akan sampaikan tentang pemanfaatan Google Workspace for Education. Nah, namun sebelum itu saya ingin share kembali ya, tentang ya ini, di Google Classroom kita. Jadi, Bapak Ibu dan para peserta webinar kita kali ini ya, di Google Classroom sudah tersedia ya, beberapa menu di tugas kelas itu. Jadi, sudah kami rancang ya, untuk karena yang mengikuti webinar ini tidak hanya guru, tetapi juga ada admin dan siswa gitu ya. Jadi, kami sudah mengelompokkan ya bahan-bahan yang diperlukan untuk admin, untuk guru, dan juga untuk siswa yang berkaitan dengan belajar ID. Itu sudah kami cantumkan di sana, misalnya di tempat admin ada modul admin belajar ID, ya di mana jika Bapak Ibu memang memerlukan modul tersebut bisa langsung menggunakannya dan bisa langsung menyerahkan seandainya setelah sudah membuka dan mempelajari apa yang ada di sana. Kami lampirkan juga modul admin untuk belajar ID. Lalu, juga untuk guru ada tiga unit ya, di mana unit satu adalah pengenalan akun belajar, unit duanya itu mengajar dengan menggunakan akun pembelajaran atau akun belajar ID, serta unit tiga itu transformasi pembelajaran. Jadi, apa sih yang bisa dicapai oleh pembelajaran menggunakan akun belajar ID? Nah, di sini sudah kami sampaikan atau kami berikan tiga unit yang bisa Bapak Ibu peserta yang menjadi guru mengikuti, yang misalnya, wah, tadi nggak nangkep nih gitu kan bahasanya. Boleh, ini lebih lengkap di Google Classroomnya ya materinya. Nah, untuk siswa, nanti akan kami tambahkan, karena kemarin ada sedikit tambahan adalah bagaimana sih untuk bisa mengetahui siswa, akun belajar ID siswa yang kelas antara ya, artinya kelas yang memang sudah naik gitu ya, yang sebelumnya di SD naik ke SMP, yang di SMP naik ke SMA. Nah, untuk bisa mengetahui gitu ya. Ada nggak sih cara mudahnya? Nah, kami belum lampirkan di sini. Lalu, apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh siswa gitu ya dalam menggunakan belajar ID? Oke, nanti itu akan kami tampilkan di sini. Serta Bapak Ibu dan anak-anak atau peserta yang mengikuti webinar kita kali ini, yang paling penting adalah Bapak Ibu untuk bisa mengisi daftar hadir gitu ya. Sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi, misalnya Bapak Ibu sebagai guru yang memiliki akun guru belajar ID ya, di guru belajar ID itu berarti yang akhirannya guru dot gitu ya. Nanti kalau misalnya gurunya SMP berarti guru dot SMP dot belajar ID gitu. Guru dot SD gitu ya, belajar dot ID. Kalau siswa nanti dia akan berakhiran, misalnya kalau siswa SD, SD dot belajar ID. Jadi, tidak ada kata-kata guru di sana gitu ya. Nah, jika siswa, maka silakan siswanya untuk mengakses link yang ada di bagian daftar hadir atau uji siswa. Nah, ini bisa langsung dikerjakan gitu ya. Nah, seperti ini ya. Diklik langsung dikerjakan saja. Silakan, isikan nama, email belajar ID-nya. Nah, email belajar trainer ini berarti email belajar yang mengisi materi gitu ya. Nah, di sini kami sudah kami lampirkan sudah ada tujuh materi nanti ya. Bisa dipilih salah satu gitu ya. Atau, ya bisa dipilih salah satu gitu. Atau mungkin, oh iya saya kenalnya Pak Mujib nih ya. Sudah nggak apa-apa. Dipilih salah satu saja, ini untuk diisi di bagian trainer-nya. Kalau untuk asal sekolah dan kelas, silakan menyesuaikan dengan siswa gitu ya. Nah, kalau tenang saja, kalau bagian guru nggak ada. Nggak ada pilihan kelas. Tetapi, yang ditanyakan nanti adalah email belajar dari trainer-nya gitu ya. Nah, ini untuk yang siswa gitu. Nah, untuk yang guru. Kalau untuk yang guru. Oke, kalau untuk yang guru nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Nah, untuk guru. Jadi ada kata-kata untuk guru. email-nya, email bapak ibu masing-masing, nama lengkap. Nah, pastikan memasukkan nama lengkap untuk sertifikat. Gitu. Terus ada email belajar ID, lalu ada asal sekolah, provinsi, kota, dan sebagainya. Nah, nanti akan di sini akan ada bagian pelatih ya. Pastikan memilih yang Google Certified Educator Level 1. Ya. Dan di sini masukkan email belajar dari trainer-nya. Di sana ada 7. Boleh silakan mau mengisi 7-7-nya juga boleh. Tapi kalau 7-7-nya berarti harus mengisi 7 kali gitu ya. Oke, pilih saja yang bapak ibu kenal gitu ya. Atau misalnya sudah dititip ini sama materinya. Kalau mengisi ini berarti pakai email saya misalnya seperti itu. Boleh silakan. Ya. Nanti bagian berikutnya adalah bapak ibu bisa menjawab beberapa soal yang diberikan sampai nanti bisa selesai gitu. Nah, jika sudah selesai kami akan bisa mengecek dari rekapan gitu ya. Jika bapak ibu tidak menuliskan trainer, email trainer-nya gitu ya. Nanti tidak akan masuk ke dalam database kami gitu ya. Yang sudah melakukan pengibasan gitu. Oke. Baik. Nah, mudah-mudahan. Oh ya. Yang satu lagi ya di Google Classroom itu sudah kami sampaikan juga rekaman Google Meet kemarin ya. Dan nanti untuk yang hari ini akan kami sertakan juga di bawah sini ya. Hari Sabtu 3 September. Nah, tenang saja bapak ibu atau para peserta, GCR ini free ya. Artinya akan terus ada gitu. Jadi bapak ibu jika seandainya mau meminta atau mau mengikut sertakan teman-temannya yang lain, guru-guru yang lain yang belum pernah ikut gitu ya pengibasan, boleh silakan. Kasihkan saja langsung link Google Classroom-nya sehingga bisa langsung join menjadi peserta dan bisa langsung mengikuti prosesnya ya. Nah, bisa menonton rekamannya dulu boleh gitu ya. Atau membaca-baca hal yang sesuai dengan itu. Baik guru, admin, maupun siswa gitu ya. Nah, silakan nanti bisa mengikut sertakan teman-temannya ke sini. Nah, terakhir kalau untuk siswa ya. Kemarin itu kita ada acara yang namanya Gen Ki Hajar ya. Ki Hajar, kita harus belajar. Itu yang mengadakan adalah pusdatin ya. Ada stem Ki Hajar gitu ya. Nah, itu bekerja sama juga dengan belajar ID. Nah, siswa-siswi yang memang bisa ya menyelesaikan atau mengisi secara lengkap apa-apa yang ada di link ini. Nanti akan berkesempatan mendapatkan e-sertifikat serta juga mendapatkan souvenir gitu ya. Nah, souvenir jika memang terpilih. Nah, jadi Bapak Ibu dan siswa, kalau Bapak Ibu menjadi pembimbingnya ya. Kalau siswanya, berarti siswanya itu nanti yang mengerjakan gitu ya. Bapak Ibu itu sebagai pendampingnya. Itu bisa berkesempatan untuk mendapatkan e-sertifikat serta hadiah eksklusif atau souvenir gitu ya. Nah, seperti kaos yang kemarin, yang kemarin saya pakai itu, itu kami dapatkan gratis ya. Karena kami mengikuti program Google Master Trainer level 1 dan kami dikirimkan gitu. Kami isi alamat, kami dikirimkan souvenirnya gitu. Kaos, biasanya sih ada kaos, ada apa namanya, ATK gitu ya. Nah, itu nanti tergantung dari souvenir yang ada. Oke, jadi sambil belajar ternyata ada hadiahnya juga gitu ya. Bisa mendapatkan hadiahnya. Boleh Bapak Ibu bisa mengikusertakan peserta didiknya gitu ya. Untuk bisa mengikuti di situ. Baik, mungkin cukup dari saya review kita yang kemarin. Nah, ini sudah bergabung juga ya Pak Billy. Oke, ini saya tambahkan kosnya. Baik. Nah, karena sudah ada Pak Ilham. Baik, mungkin kita mulai dari Pak Ilham dulu ya. Nanti Pak Freddy nanti setelahnya aja ya. Baru nanti Pak Billy. Baik. 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 Baik, langsung saja ya Bapak Ibu dan para peserta webinar kita pada malam hari ini. Silakan diperhatikan pemaparan dari Pak Muhammad Ilham Amri yang akan menyampaikan tentang Google Site ya. Baik, silakan Pak Ilham. Baik. Baik, terima kasih Pak Rizal Muhammad Yunus. Suatu mentor di Google Master TN Results aku. Dan selamat malam Bapak Ibu Guru Selamat yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin teman-teman kita yang ada di timur juga sudah bergabung di ruangan ini. Dan ada beberapa orang yang saya kenal. Selamat malam juga Bu Nur Hasanah. Kita ketemu lagi Bu. Sebentar saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Saya mohon izin matikan kamera karena nanti takutnya malah mengganggu presentasinya. Sudah Pak. Baik. Jumpa lagi Pak Ilham. Ya, ya, sudah. Bentar, tadi keluar. Baik, malam hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu produk di Google Workspace for Education, yaitu Google Sites. Ya, di sini saya akan membawakan materi Google Sites untuk pembuatan bahan ajar bagi bapak dan ibu guru sekalian. Bagi siswa, nanti ini juga bisa dimanfaatkan ketika nanti kalian mungkin ada proyek dari bapak ibu gurunya yang ingin membuat, yang disuruh membuat sebuah proyek materi dan lain sebagainya. Mungkin ini nanti bisa membantu kalian, ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Muhammad Ilham Amri. Saya bertugas di SDN Lengkong Gudang Timur Tangerang Selatan. Kebetulan saya mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan ini adalah email saya, Muhammad Amri 78 net guru sd.belajar.id. Kita lanjut saja. Apa yang akan kita dapatkan pada malam hari ini atau apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini? Yang pertama adalah kita akan berkenalan terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengenal keunggulan dari Google Sites itu apa. Kemudian mendesain dan terakhir adalah praktek. Nah, di sini saya mempunyai sebuah quotes yang saya dapat dan saya catat di beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti sebuah webinar juga. Saya lupa nama orangnya, makanya saya tuliskan anonymous di situ. Intinya adalah jangan jadi pendidik yang nato. Nato itu apa? No action, talk only. Artinya cuma ngomong doang, tapi nggak ada geraknya. Tapi jadilah pendidik yang show them how to be. Nah, ini kan sejalan dengan konsep pendidikan kihajar Dewantara ya. Yang ingar so sung to lodo, ing madia wangun kaso, teturi handayani. Seorang guru itu adalah sosok yang bisa digugu dan dipiru. Seorang guru kalau di depan bisa memberikan contoh, kalau di samping itu bisa menemani murid-muridnya, kalau di belakang bisa menjadi penyemangat bagi murid-muridnya. Dan inilah yang menjadikan sebuah nilai yang lebih bagi guru-guru atau pendidik kita sendiri. Kita lanjut. Nah, kita akan berkenalan apa itu Google Sites. Mungkin Bapak, Ibu, Guru di sini ada yang sudah tahu atau masih belum tahu apa itu Google Sites. Atau bahkan baru mendengar namanya pada malam hari ini. Nah, saya akan membantu menjelaskan apa itu Google Sites. Google Sites ini adalah sebuah produk dari Google Workplace for Education di mana fungsinya ini sama seperti website. Kalau website itu membutuhkan domain, untuk membangun sebuah website itu membutuhkan domain, Google Sites ini sudah menyediakannya. Dan itu gratis tentunya. Sama seperti produk-produk Google yang sudah familiar didengar seperti Google Docs, kemudian ada Google Drive, Google Slides, dan sebagainya. Nah, Google Sites ini adalah merupakan sebuah produk dari Google di mana ini merupakan gambaran secara sederhana bagaimana kalau kita ingin membuat website yang amat sangat sederhana dan mudah dalam pengoperasiannya. Kemudian, keunggulannya apa sih dibanding yang lain? Tentunya adalah keunggulan dibanding website-website yang resmi itu adalah gratis. Kalau mendengar kata gratis, itu kan kita jadinya tertarik. Wih, ada yang gratis nih. Kemudian, keunggulan berikutnya adalah kita bisa berkolaborasi, Bapak dan Ibu. Misalkan di sini ada Sarah, Anto, dan Susan. Ketiganya ini memiliki sebuah akun belajar. Karena kan kita membahas tentang pemanfaatan akun belajar nih. Misalkan ketiga orang ini kenal satu sama lain. Salah satunya membuat Google Sites. Nah, kedua orang yang lain itu bisa menjadi editor di dalam Google Sites itu sendiri. Sama seperti di Google Drive, itu kan kita bisa membagikan materi ke orang lain dengan menyebut apa, menautkan email. Nah, begitu juga di Google Sites ini. Kita bisa berkolaborasi dengan orang lain yang kita inginkan. Nah, kemudian keunggulan berikutnya adalah kompatibel di semua perangkat, baik di perangkat gadget kita, kemudian di tablet, dan juga tentunya di desktop atau PC. Berikutnya, mendesain Google Sites ini sangat amat mudah. Nanti kita akan praktekan ya. Sangat amat mudah dan tinggal di drag and drop saja. Nah, selanjutnya ke praktek. Kita langsung saja. Sebentar. Kita langsung ke prakteknya. Bagaimana kalau kita ingin membuka sebuah Google Sites? Di sini yang mudah adalah kita klik 9 titik yang ada di sini. Kemudian kita cari Google Sites. Yang lambangnya berwarna biru tua ini. Ada tulisan Sites. Kita klik. Ini adalah tampilan awal ketika kita membuka Google Sites. Di sini ada dua sites yang sudah saya buat. Yang pertama ini adalah untuk kegiatan adiviyata di sekolah saya. Dan yang kedua ini adalah untuk materi ajar. Malam hari ini kita akan membuat Google Sites. Pertama-tama kita klik atau mulai situs yang baru ini. Atau di halaman kosong ini. Nah, ini adalah tampilan awal di Google Sites. Lalu apa yang harus kita perbuat? Yang harus kita perbuat berikutnya adalah kita namakan terlebih dahulu nih. Contoh, karena saya mengajar pendidikan agama Islam, saya akan memberikan materi PAI misalkan. Ini adalah hidul halaman. Ini adalah halaman home. Kalau di website-website sekolah yang lain itu kan ada halaman home. Kemudian ada galeri, ada berita, dan lain sebagainya. Ini kita namakan saja materi PAI kelas 5 misalkan. Karena saya kebetulan mengajar mata pelajaran PAI. Di sini kita bisa menggunakan beberapa konten yang ada di dalamnya. Di sini ada halaman, kemudian ada tema. Untuk merubah tema ini sangat amat mudah. Tinggal kita pilih tema yang tersedia atau kita bisa memasukkan tema yang kita buat sendiri. Ini tentunya membutuhkan aplikasi pihak ketiga seperti Canva dan lain sebagainya. Dan di Canva pun apabila bapak dan ibu guru sekalian yang belum tahu untuk menggunakan, masuk dengan menggunakan pembelajar.id itu bisa menggunakan yang atribusinya itu yang premium, yang berbayar. Itu bisa kita pakai. Di sini saya akan contohkan saya memakai vision. Di sini warnanya nanti kita sesuaikan saja. Terserah bapak dan ibu. Kemudian setelah itu kita juga bisa merubah background-nya. Di sini. Lagi-lagi ini adalah background yang disediakan oleh Google Sites. Misalkan kita berwarna yang begini. Kemudian apa yang harus kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah kita akan menambahkan halaman di atas ini nanti. Jadi nanti di atas ini ada materi, kemudian ada penugasan, ada penilaian harian, kemudian ada tutorial video misalkan. Saya akan tambahkan. Di sini ada tambah atau tanda plus. Klik halaman baru. Kita beri nama misalkan materi ajar. Kita bisa menambahkan. Nah coba perhatikan di sini di pojok kanan atas sudah bertambah halamannya. Kemudian kita tambah lagi penugasan. Kita tambah lagi penilaian harian. Kita tambah lagi video pembelah jarak. Ini sudah jadi beberapa halaman. Kemudian apa yang harus kita perbuat berikutnya? Kita bisa mempercantik tampilan di judul ini dengan beberapa logo. Saya akan contohkan menambahkannya. Saya ulangi. Di sini ada tambahkan logo. Di apa namanya ini di judulnya. Di sini tambahkan logo kita upload. Di sini bisa memilih upload dari komputer atau dari drive yang sudah Bapak Ibu miliki. Di sini saya contohkan karena materi atau bahannya ini sudah saya upload ke Google Drive saya. Maka saya tinggal cari kira-kira berkas tersebut ada di mana. Saya akan upload yang ini. Ini bisa formatnya PNG, GIF, JPG, dan lain sebagainya. Kita akan ini. Ini mempercantik. Kemudian kita bisa menisipkan beberapa konten lagi di dalamnya. Ini isi konten-konten yang akan berkaitan dengan halaman-halaman yang ada di atas ini. Kita bisa taruh ke bawah dengan menambahkan beberapa icon-icon. Tapi sebelumnya saya akan sesuaikan terlebih dahulu. Seperti halaman yang ada di atas ini materi ajar. Kemudian penugasan. Kemudian penilaian harian. Kemudian penilaian video. Penilaian kita tambahkan. Ini Drive. Karena saya sudah mengupload semua bahan-bahan yang sudah saya siapkan sebelumnya. Tinggal dipilih saja. Di sini saya akan menggunakan GIF. Karena untuk menarik perhatian siswa-siswa kita. Misalkan ini. Ini GIF. Tinggal sisukan saja. Penugasan. Kita tinggal pilih lagi. Misalkan yang ini. Kemudian penilaian harian. Apabila Bapak dan Ibu sekalian bingung mencari logo-logo seperti ini. Ini sudah disediakan banyak sekali situs-situs. Dan yang terkenal itu nama situsnya adalah Flaticon. Di situ terdapat kurang lebih 8 ribu item dan juga gambar-gambar yang sangat menarik yang bisa digunakan. Dan ini free. Tinggal bikin akun seperti layaknya. Membuatkan padanya dan sebagainya. Baik. Kemudian. Apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah kita akan menautkan gambar-gambar ini ke dalam halaman yang ada di atas ini. Caranya seperti apa? Caranya adalah kita klik gambarnya. Kemudian disini ada tanda fisikan link. Ada hyperlink. Kita klik. Kita sesuaikan dengan halaman yang ingin kita tautkan kemananya. Disini materi ajar. Ya materi ajar. Kemudian ini penugasan. Penugasan. Kemudian ini. Penilaian harian. Tinggal diterapkan. Ini video pembelajaran. Nah apabila meng-hyperlinknya itu berhasil, nanti akan muncul tulisan berwarna biru ini. Dan itu artinya kita sudah tertaut dengan halaman yang ada di atasnya. Kita klik ini. Ini. Kalau kita klik. Supaya jelas. Tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya bahwa Google Sites ini kompatibel di semua perangkat yang kita tunjukkan. Nah disini yang akan saya tunjukkan. Nah disini adalah tampilan apabila materi tersebut atau Google Sites yang sudah kita buat itu di handphone. Ini tampilan yang akan seperti ini. Ini kalau di tablet. Kemudian ini kalau di desktop. Karena ini saya hyperlink. Jadinya belum bisa kembali ke home. Bagaimana kita menautkan kembali. Kalau sudah mengklik ini kita kembali ke halaman muka ini. Tinggal kita lakukan seperti hal yang sama. Bedanya kita blok tulisannya. Kemudian kita klik hyperlinknya. Kisipkan linknya. Kita kembalikan ke halaman muka. Ke home. Begitu juga seterusnya. Mudah sekali sebetulnya. Tinggal drag and drop saja. Tinggal memainkan konten-konten yang ada di dalamnya. Iya. Sudah. Sudah selesai. Lalu bagaimana caranya kita mengisi materi ajar yang kita punya untuk dibagikan kepada murid-murid kita. Atau siswa yang ingin membagikan kepada gurunya. Tinggal di scroll saja di sini. Di sini terdapat banyak sekali pilihan. Ada daftar isi, ada karusel, ada tombol, ada pemisah, placeholder, dan lain sebagainya. Apabila kita ingin menautkan atau memberikan sebuah materi ajar di dalam sini. Kita tinggal pilih mau kita berikan materi apa, dalam bentuk apa. Di sini sudah tersedia. Seperti yang mentor Ariza tadi disebutkan bahwa semua produk Google Workspace ini itu saling terkait satu sama lain. Kalau di Google Slides kemarin kan kita tinggal ngeklik di pencarian ya. Maka sudah ketemu gitu. Sama seperti di Google Slides. Di Google Slides ini kita bisa menautkan langsung. Misalkan di sini materi ajar saya ambil dari dokumen yang sudah saya upload ke drive saya. Tinggal diselesaikan saja. Misalkan ini kemudian penugasannya saya ambil dari slide misalkan. Misalkan ini kita besarkan supaya terlihat jelas. Kemudian penilaian hariannya kita bisa pakai Google Form. Ya Google Form yang sudah dibuat sebelumnya tentunya. Mungkin sudah disiapkan sebelumnya. Ini mudah sekali. Jadi satu aplikasi bisa tersambung dengan aplikasi yang lain. Dan ini sangat amat disenangi siswa-siswa tentunya. Saya sudah mempraktekan ini di kelas saya dan mereka sangat semangat sekali ketika saya tawarkan belajar menggunakan Google Slides ini. Dan yang terakhir video kami belajar kita bisa ambil dari YouTube. Tinggal dicari saja. Misalkan. Kementukan. Awal. Kementerian. Samadhan. Kita ambil contoh. Kita ambil satu video saja. Iya. Kita lihat, kita perhatikan itu terlebih dahulu sebelum kita bagikan kepada siswa. Ini adalah tampilan yang akan dilihat apabila kita membukanya melalui handphone. Pilihan halamannya tidak di atas seperti tadi, akan tetapi pindah ke samping. Geher ke samping. Misalnya kita klik materi ajar, maka dia akan langsung ke materi ajar. Kita kembali ke home. Begitu seterusnya. Ini link atau hyperlink ini sudah berfungsi seperti yang semestinya. Lalu apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah tinggal mempublikasikannya. Percuma kalau kita sudah buat, tapi tidak bisa, tidak dipublikasikan. Artinya tidak bisa dilihat oleh orang lain buat apa gitu ya. Kita publikasikan, kita klik ini. Kemudian yang seperti saya bilang tadi, kita bisa berkolaborasi dengan orang lain. Asal kita memiliki email. Di sini kita atur terlebih dahulu siapa yang bisa melihat. Siapa saja yang memiliki link, kemudian kita ubah ke publik supaya bisa melihat semuanya. Selesai. Di sini alamat web ini yang akan kita bagikan ke siswa. Misalkan kita akan namakan materi kelas 5. Nah, kalau tandanya merah seperti ini, itu artinya alamat tersebut sudah pernah digunakan. Lalu bagaimana solusinya? Cari nama lain. Misalkan materi kelas 5, Ramadan. Dan kalau begini, artinya link tersebut belum pernah digunakan dan kita bisa publikasikan. Kemudian kita bisa membagikan link yang saya tandai warna biru ini ke siswa. Ini publikasikan. Nah, ini apabila kita melihatnya dari sisi siswa atau orang yang kita bagikan link tersebut. Jika kita ingin merubah materi yang ada di dalam ini, maka kita harus mempublikasikannya sekali lagi. Kalau kita sudah merubahkan tetapi tidak dipublikasikan, maka materi yang kita rubah tersebut tidak akan diperbaharui oleh Google Sites itu sendiri. Oke, mungkin untuk pengenalan Google Sites cukup sekian. Mungkin nanti ada apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik. Pak Irham tadi sudah mendemokan ya kan tentang bagaimana Google Site bisa digunakan. Nah, tadi beliau sudah mendemokan ya bagaimana menggunakan Google Site-nya sebagai, apa kalau kita bisa ini, situs pembelajaran jadinya ya. Iya, betul. Ya, jadi tempat di mana anak-anak bisa mendapatkan materi tadi ya kan penugasan, penilaian, serta video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan kita ajarkan. Ya, jadi siswa bisa langsung mengaksesnya kapanpun gitu ya, kapanpun dan dimanapun. Menggunakan gadget bisa, menggunakan laptop bisa, atau tablet juga bisa. Itu responsif ya, jadi bisa mengatur sesuai dengan tampilannya. Menarik. Kebetulan kami juga sempat menggunakan juga ya. Nah, siswa juga pasti akan lebih tertarik gitu ya, untuk bisa membuat halaman website sendiri, ya di mana isinya bisa mereka kreatifkan gitu ya. Misalnya, di dalamnya adalah kumpulan portfolio atau karya-karya mereka gitu ya. Itu juga bisa, ya kan, misalnya nanti di halaman menunya itu adalah mata pelajaran gitu kan. Misalnya bahasa Indonesia, oh mereka bahasa Indonesia itu sudah banyak membuat puisi gitu ya. Nah, ditaruh di sana. Lalu nanti untuk yang pelajaran matematikanya gitu. Mereka sudah banyak membuat presentasi tentang pelajaran matematika misalnya. Bisa ditaruh di sana. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu alternatif pemanfaatan dari Google Site juga. Menarik. Baik, jika ada Bapak-Ibu yang ingin bertanya, boleh nanti disampaikan. Namun, bisa juga menggunakan fitur chat ya. Nanti bisa silakan dituliskan di kolom chat dulu. Nah, sebelum menjawab, nanti kita ke Pak Freddy dulu ya. Kita lanjutkan ke materi yang Google Form. Oke. Gimana Pak Freddy, bisa? Sepertinya Bu ini belum hadir ya. Nanti setelah itu, Pak. Oke. Ya. Ya, ya. Baik Pak Ariza, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak-Ibu, selamat malam. Selamat bertemu kembali di sesi kedua ini. Setelah Pak Ilham tadi menjelaskan tentang pemanfaatan Google Site. Saya coba melanjutkan kembali presentasi semalam. Bapak-Ibu mungkin sudah sering menggunakan Google Classroom. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada Bapak-Ibu, berdiskusi Bapak-Ibu ya. Kebetulan Bapak-Ibu saya sungguh yakin sudah menggunakannya selama masa pandemi kemarin. Salah satu fitur Google yang akan saya sharingkan malam ini adalah penggunaan Google Formulir atau Google Form. Bapak-Ibu mungkin sudah sering menggunakan itu di sekolah untuk penilaian harian atau untuk tes maupun untuk questionnaire yang biasanya digunakan untuk formulir baik pendataan extracurricular maupun pendataan siswa yang baru yang hendak masuk di sekolah. Bapak-Ibu, saya tidak punya materi khusus tapi kami dari Google Master Trainer. Mungkin sudah tim Revo sudah menyiapkan materi ini akan saya share ke Bapak-Ibu. Sebagai pengantar awal Bapak-Ibu, terlihat ya Bapak-Ibu? Terlihat Pak. Terlihat, baik. Terima kasih. Bapak-Ibu, sebenarnya Google Formulir ini manfaatnya adalah untuk mendapat respon balik. Dari responden yang akan kita minta datanya. Biasanya kalau untuk Bapak-Ibu guru yang paling relevan kita gunakan adalah untuk membuat tes atau membuat penilaian harian secara online. Kemarin mungkin Bapak-Ibu sudah sering menggunakannya dalam pembelajaran. Ini banyak sekali manfaatnya selain oleh Bapak-Ibu guru dari staf tata usaha sekolah. Kita juga sering menggunakan ini untuk mendapat respon dari peserta didik yang baru maupun mengumpulkan data untuk ekstra kurikuler. Misalnya data minat dan bakat siswa bisa kita gunakan formulir ini Bapak-Ibu. Saya mungkin lebih menunjukkan langsung ke praktikumnya saja bagaimana kita melakukan ini di dalam kelas kita Bapak-Ibu. Saya ingin membuatkan demonstrasi sebentar Bapak-Ibu. Sebentar saya ingin buka. Ya Bapak-Ibu ini adalah tampilan email. Pertama Bapak-Ibu pastikan bahwa Bapak-Ibu sudah login ke akun email masing-masing. Mungkin semalam sudah dijelaskan oleh Pak Bartoni ya dan teman-teman yang menjelaskan tentang Gmail ini. Gmail ini adalah sebagai langkah awal kita untuk masuk dan mengakses semua fitur Google Bapak-Ibu. Ini Gmail saya. Saya sudah menggunakan akun belajar ID Bapak-Ibu. Di pojok kanan bisa terlihat. Nah untuk kita bisa masuk ke dalam Google formulir Bapak-Ibu ada banyak pilihan. Pertama Bapak-Ibu bisa langsung ke Google Drive Bapak-Ibu. Atau pilihan kedua Bapak-Ibu bisa langsung menuju ke fitur yang ada 9 titik yang ada di sebelah kanan email Bapak-Ibu. Semalam saya sudah menjelaskan tentang Google Classroom. Di sini ada kalau Google Formulir tampilannya kira-kira seperti ini Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bukan sudah sering menggunakannya. Atau pilihan kedua Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa masuk juga melalui Drive Bapak-Ibu. Google Drive. Google Drive itu sebagai pengganti ya. Dan nanti ada teman-teman menjelaskan sebagai pengganti dari bagaimana kita menyimpan banyak file pengganti flash disk. Selama ini kita menggunakan file-file tersimpan dalam komputer atau laptop. Kita bisa menggunakan sistem cloud ini. Semua file kita tersimpan secara online Bapak-Ibu. Nah bisa juga misalnya kita sudah membuat folder-folder kita seperti ini. Bapak-Ibu langsung menuju mengklik di sini Bapak-Ibu apabila Bapak-Ibu ingin membuat Google Formulir. Di sini ada tanda plus di ujung kiri atas. Di sini ada banyak pilihan Bapak-Ibu. Pak Prady, tadi pilihannya kayaknya masih di Gmail. Masih di Gmail tentu. Oh ya, sebentar Pak. Saya coba. Saya share screen sekali lagi. Ya, terlihat ya Pak. Oke, sekarang terlihat Google Drive-nya. Ya, jadi pilihan pertama Bapak-Ibu bisa pilih 9 titik di pojok kanan. Ya, di sini ada tulisan Google Formulir. Atau pilihan kedua Bapak-Ibu langsung klik di tanda plus yang ada di ujung kiri. Ini ada tanda plus, ada tanda new kalau masih menggunakan berbahasa Inggris. Di sini kalau karena saya sudah mengatur Google dan berbahasa Indonesia, di sini ada tulisan baru. Ini ada banyak pilihan Bapak-Ibu. Kalau ingin ke Google Formulir, Bapak-Ibu juga bisa menggunakan di sini. Menggunakan formulir kosong. Saya mungkin langsung praktik di sini, Bapak-Ibu. Saya mencoba dari 9 titik di pojok kanan atas. Fitur-fitur Google yang disiapkan oleh Aku Belajar ID, Bapak-Ibu. Nah, karena saya ingin membuat yang baru, Bapak-Ibu, maka saya memilih di sini ada template yang sudah disiapkan oleh Google, Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu ingin tinggal mengubah menggunakan template yang ada. Tapi saya biasanya menggunakan formulir yang baru atau formulir kosong, Bapak-Ibu. Tinggal kita klik tanda plus-nya di sini. Berarti ini tampilannya masih ke drive ini. Masih juga ya? Iya. Sebentar, saya coba lagi. Ya, apakah sudah terlihat, Pak, Google formulirnya? Oke, sudah sekarang. Baik. Bapak-Ibu, langkah pertama, Bapak-Ibu tinggal merubah judulnya, Bapak-Ibu. Misalnya, Bapak-Ibu ingin membuat penilaian harian. Karena semalam saya memberi contoh tentang penilaian harian, tentang pengukuran. Karena saya adalah guru IPA, Bapak-Ibu. Ada satu tema dalam IPA fisika, tentang pengukuran dalam IPA. Nah, di sini Bapak-Ibu ada tiga pilihan. Bapak-Ibu, pertama adalah pertanyaan. Yang di tengah ini adalah jawabannya. Yang di sebelah kanan adalah setelannya. Nah, saya menyarankan kepada Bapak-Ibu untuk menuju ke arah setelan terlebih dahulu. Ya, atau pilihan kedua, Bapak-Ibu bisa langsung mengetik dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nah, saya biasanya langsung ke setelan terlebih dahulu. Karena di sini kita diminta untuk mengatur dulu formulirnya. Jadikan ini sebagai kuis. Yang jelas kita ingin membuat penilaian harian. Kita jadikan sebagai kuis. Yang kedua, Bapak-Ibu di sini, apakah kita ingin nilainya dirilis segera setelah pengiriman atau nanti saja. Biasanya di sekolah kami, kami memilih pilihan yang kedua. Nanti saja setelah dikoreksi oleh guru atau setelah direkap oleh guru baru diumumkan nilainya. Kemudian berikutnya di sini, Bapak-Ibu, ada apakah setelah responden pertanyaan yang tak terjawab, responden dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar. Apakah responden dapat melihat jawaban yang benar setelah dirilis. Apakah nilai responden dapat melihat poin yang diterima untuk setiap jawaban. Nah, biasanya kita, kalau saya secara pribadi, di sini saya off semua, Bapak-Ibu. Responen dapat melihat pertanyaan yang tidak dijawab dengan benar, kita bisa off. Responen dapat melihat jawaban yang benar setelah nilai dirilis, kita offkan semua, Bapak-Ibu. Di sini juga sudah ada nilai poin default untuk satu poin, karena ini menggunakan sistem pilihan ganda. Artinya yang benar satu, yang salahnya nol. Kemudian di sini juga ada pilihan kumpulkan alamat email. Saya sarankan Bapak-Ibu di sekolah kami biasanya kita mengumpulkan alamat email dari siswa. Walaupun kalau di Google Form itu biasanya email itu sudah langsung terdeteksi. Tapi saya menyarankan Bapak-Ibu untuk selalu menghidupkan pilihan ini, karena tujuannya adalah setelah kita memberikan penilaian harian, kita harus merilis skornya dan merilis kunci jawaban dan siswa itu bisa tahu nomor yang mana, saya jawabnya salah atau jawabnya benar. Jadi sarankan saya, Bapak-Ibu, ini dihidupkan pilihan, kumpulkan email. Artinya anak-anak juga akan mengetik email di pilihan pertama sebelum dia mengerjakan soal ulangan. Tujuannya lagi-lagi kita ingin setelah ulangan ini siswa bisa tahu jawaban nomor berapa yang dia salah. Kemudian berikut pilihan lainnya, apakah ini batasi? Bapak-Ibu biasanya ini batasi satu jawaban saja. Saran saya jangan dihidupkan kenapa mungkin saja ada siswa yang sudah membuka G-FOM ini dan sudah mengerjakannya dan tiba-tiba kalau kita mengunci ini Bapak-Ibu, kita mengunci artinya siswa hanya diizinkan membuka formulir sekali saja, artinya dia tidak punya kesempatan ketika dia salah submit misalnya, kepencet misalnya, dia tidak bisa memasukkan lagi data pribadinya untuk melanjutkan pekerjaannya. Jadi saran saya ini di-offkan saja Bapak-Ibu. Jangan di-onkan supaya siswa bisa punya kesempatan dua kali untuk apabila dia ingin masuk kembali menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian di sini ada presentasi, saran saya adalah di sekolah kami Bapak-Ibu, biasanya kita menghidupkan acak urutan jawabannya apabila kita menginginkan bahwa siswa yang satu dan siswa yang lain itu mendapat nomor yang soal yang berbeda-beda sehingga di Google Form nanti kita tidak mencantumkan nomornya Bapak-Ibu, nomor soalnya. Sehingga siswa yang satu mereka tidak punya kesempatan untuk saling bertanya satu dengan yang lain. Ini tujuannya, kita ingin mengacak pertanyaannya Bapak-Ibu. Kemudian di sini juga ada lihat ringkasan hasil, tidak perlu dihidupkan Bapak-Ibu. Kemudian di sini juga ada pilihan kumpulkan alamat imbas secara default. Kemudian ada pertanyaan lain. Ini otomatis seperti biasa Bapak-Ibu bawaannya saja, kita tidak perlu mengatur lagi Bapak-Ibu. Kemudian konfirmasi pesan, ini maksudnya karena ini adalah yang membuat adalah Google, karena kita ingin juga lebih dekat dengan siswa ya, kita bisa juga mengeditnya dengan terima kasih. Jawaban Anda telah kami terima atau telah diterima. Semoga sukses. Misalnya kita ingin mengirimkan pesan konfirmasi ketika dia sudah selesai men-submitnya atau sudah menyerahkan jawabannya. Kita simpan Bapak-Ibu, kita kembali ke sini Bapak-Ibu. Pertama di deskripsi ini Bapak-Ibu, setelah kita mencantumkan judul, setelah kita klik di pojok kiri atas, otomatis judul formulir juga berubah Bapak-Ibu. Setelah kita menamakan di sini, judul formulir pun yang sebelah kiri atas ini otomatis mengikuti judul formulir yang kita cantumkan di sini. Nah, di sini Bapak-Ibu untuk deskripsi formulir ini berisi petunjuk-petunjuk Bapak-Ibu. Misalnya, Bapak-Ibu bisa bebas berkreasi, masukkan token terlebih dahulu misalnya. Bapak-Ibu ingin menginginkan bahwa PH ini dibikin token rahasia gitu. Sehingga tidak semua orang ketika tidak ada siswa yang misalnya menyebarkan link ini ke siswa yang lain yang berada di luar sekolah ataupun di luar kelas yang kita berikan tes. Kemudian, misalnya, bacalah soal dengan cermat seperti Bapak-Ibu mengantumkan petunjuk soal. Bacalah soal dengan teliti misalnya sebelum mengerjakannya. Kemudian, bisa juga dan lain sebagainya Bapak-Ibu sesuai dengan petunjuk yang Bapak-Ibu inginkan dari soal PH ini. Kemudian, ini nomor satu biasanya pertama, langkah pertama kita ingin formulir ini anak-anak harus mengisi identitas Bapak-Ibu. Misalnya, nama siswa. Tentu nama siswa harus mengetiknya dengan jawaban singkat. Bapak-Ibu, pengalaman selama ini di sekolah saya biasanya kami ingin siswa itu langsung memilih namanya. Jadi, di sekolah kami biasanya kami ingin siswa langsung memilih namanya. Jadi, tidak perlu mencantumkannya. Kenapa demikian? Alasannya, Pak Rizal, kita tidak mau siswa itu salah huruf. Salah huruf dalam... Belum terlihat ya, Pak. Sudah, sudah. Ya, kita tidak ingin siswa itu salah mengetik ya, mengetik namanya. Kalau kita beri kesempatan kepada siswa untuk mengetik namanya sendiri, nanti di Google Spreadsheet ketika kita rilis nilai, kita ingin melihat jumlah benar dari siswa tertentu, kita urutkan, kita filter misalnya, kadang siswa itu kurang huruf dalam mengetik, kurang telitim mengetik namanya sendiri, Bapak-Ibu. Maka pengalaman di sekolah kami, Pak Rizal, kami biasanya langsung mencantumkan identitas misalnya. Biasanya kita perbagian, Pak Rizal. Pertama, identitas terlebih dahulu. Biasanya di pilihan drop-down misalnya identitas kelas 7A. Misalnya saya ingin memberikan tes ini ke kelas 7A. Berikutnya ada drop-downnya identitas kelas 7B. Ini contoh saja, Bapak-Ibu ya. Pilihan kelasnya dulu ya, yang yang... Ya, pilihan kelasnya dulu. Misalnya ada dua kelas ya, Bapak-Ibu. Kemudian ini wajib dipilih atau wajib diisi dengan tujuan bahwa siswa tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya apabila pilihan ini belum diklik atau diselesaikan. Maka di pojok bawah ini harus dihidupkan wajib diisi oleh siswa. Identitas peserta didik atau siswa. Kemudian setelah itu, Bapak-Ibu, disini saran saya, Bapak-Ibu, karena saya ingin menambahkan bagian berikutnya. Karena siswa telah di atas ini. Karena saya ingin setelah siswa memilih identitas kelas 7A, maka siswa yang bersangkutan langsung menuju ke kelas 7A, Bapak-Ibu. Maka disini bagian berikut saya ingin menambahkan identitas kelas 7A. 7A pilihannya adalah drop down. Ini ada banyak sekali pilihan, Bapak-Ibu. Kalau jawaban singkat artinya kita menginginkan peserta didik itu atau siswa mengetik jawaban singkat. Biasanya kalau di identitas kita menginginkan, karena saya menginginkan siswa tinggal memilih gitu ya. Memilih namanya dia yang sudah kita cantumkan terlebih dahulu. Maka saya menginginkan pakai drop down saja. Maka disini biasanya kami menggunakan logo Pak Arizal di sekolah kami, 7A 01. 7A diikuti nomor 8. Cepatnya Pak Arizal ya saya, mohon izin coach. Atau misalnya Andi. Kemudian 7A misalnya, ya 02 misalnya Budi. Dan seterusnya Bapak-Ibu. 7A 03 misalnya nomor absen 03 misalnya nama lengkap ya Bapak-Ibu ya. Yang jelas kita mencantungkan nama lengkap. Misalnya Sandra misalnya Bapak-Ibu. Dan seterusnya Bapak-Ibu. Nah, kemudian bagian berikut saya tambahkan bagian lagi Bapak-Ibu. Tambahkan bagian di bawahnya. Saya tadi agak keliru ya disini harusnya pakai bagian ya, bukan tambahkannya. Disini ada pilihan Bapak-Ibu. Ada pilihan tambah artinya kita menambahkan soal. Kemudian ada pilihan import Bapak-Ibu. Import artinya apabila ada formulir sebelumnya yang sudah kita bikin, kita ingin membuat pertanyaan yang sama Bapak-Ibu. Kita tinggal import aja. Jadi kalau sudah ada seperti bang soalnya gitu ya, ada Google Form yang isinya soal-soal semua, kita bisa tinggal import ya pertanyaannya nanti ya kalau yang mau kita ingatkan. Betul Pak Arzal. Jadi ini ada pilihan Google Formulir itu menyiapkan fitur. Kita tinggal mengambil pertanyaan di formulir yang lain, yang ini kita tambahkan ke formulir yang baru ini. Tinggal kita import saja dari formulir sebelumnya. Oke. Ya, kemudian ini ada tambahan judul, ada tambahan gambar, nanti sebentar saya tampilkan. Nah, saya ingin menunjukkan dulu ini bagian tadi, kelas, misalnya identitas kelas 7A. Saya ulang Bapak-Ibu. Biar di bawah bagian berikutnya identitas kelas 7B. Sehingga saya menggunakan dua kelas saja Bapak-Ibu. Sehingga di sini saya tinggal tambahan pilihannya. Saya ingin copy kembali di atas tadi, ini seharusnya tidak boleh seperti ini. Pakai bagian saja Bapak-Ibu. Bisa tinggal digeser saja kan, Pak, ya? Apa yang berhenti jaringan saya atau jaringan Pak Fredy? jaringan Pak Freddy makanya apa saya yang berhenti oke, iya jadi mungkin sambil ini ya jadi untuk Google Form memang banyak sekali ya pemanfaatannya yang bisa dilakukan yang kita bisa lakukan bahkan Google Form tadi itu bisa mengimport dari Google Form yang lain jadi kalau Bapak Ibu terbiasa membuat soal di Google Form boleh silahkan buat soal sebanyak-banyaknya dalam satu Google Form atau dalam beberapa Google Form yang isinya hanyalah soal, nanti saat Bapak Ibu mau membuat soal yang baru, paket soal yang baru Bapak Ibu bisa mengimport mengambil beberapa soal dari beberapa Google Form yang sudah dibuat jadi kalau 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 kasarnya biasanya kita copy paste dulu gitu kan nah, nggak perlu kalau sudah ada soal di Google Form itu kita tinggal bisa ngambil misalnya mau ngambil soalnya 5 soal dari Google Form 1 5 soal dari Google Form 2 bisa kita hanya tinggal mengambil 5 pertanyaan dari masing-masing Google Form itu tinggal memanfaatkan fitur import gitu bahkan Google Form itu bisa diintegrasikan ke banyak ads in atau ads on ya namanya bisa ditambahkan waktu gitu ya waktu waktu pengerjaan atau countdown dan sebagainya nah, tadi Pak Freddy sudah menyampaikan apa pemanfaatannya ya dalam sekolah dia jadi di sekolahnya sudah menggunakan Google Form itu bahkan sampai ke memilih kelas gitu ya jadi dalam satu form itu bisa mengakomodir banyak siswa dan bisa ter apa ya jadi bisa dikelompokkan gitu ya ini mau kelas 7A atau 7B dia bisa menggunakan pilihan itu ke dalam Google Form oke baik nanti kita simpan dulu pertanyaannya karena sudah ada Pak Billy sudah hadir ya Pak Billy ya oke mungkin halo coach ya ada gak sekarang saya oke ada sepertinya tadi ada yang menghentikan mitnya jadinya keluar ya saya bilang ya keluar semua iya jadi keluar semua mohon maaf ini Bapak Ibu jadinya bubar karena ada saya kaget kok saya pas ngomong keluar ya kayaknya aku nih ada dulu terus oke ini iya oke baik sambil menunggu yang lain Pak Freddy ada sudah sudah join lagi iya halo pak saya kira jaringan di tempat saya ya pak iya sama tadi saya pas ngomong kok mati kenapa ya mungkin ada yang kepencet mengakhiri panggilan jadinya kita semua keluar ya iya baik sementara untuk pertanyaan kita simpan dulu ya kita lanjutkan ke Pak Billy karena Pak Billy sudah ada saya persiapkan ya jadi bisa setelah ini kita akan mendengarkan tentang Google Meet ya bagaimana fitur Google Meet dan penggunaannya juga dalam pelaksanaan di sekolah gitu ya baik Pak Billy silahkan untuk menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Coach Areza salam kenal Bapak Ibu semua selamat malam terima kasih sudah bergabung di GIMIT pengimbasan belajar ID perkenalkan saya Billy dari sekolah Ikari di kota Tanggerang Selatan kebetulan saya guru haraga cuman di sekolah sedang ada ke ulang tahun ke-11 jadi ke transformasi digital ya selain saya ngambil ke Google Educator saya sudah dapat dari Apple teacher juga gitu Coach jadi saya ngambil dua-duanya di produk Google dan produk Apple jadi saya pelajari dan telusuri semua dua-duanya bagus tapi si Google ini sekitar informasi yang saya pelajari dan saya dapat pelatihan dari dua-duanya dari Revo dan Websys ya kalau Revo saya free itu Coach kalau Websys saya itu bayar ya sama konsultan teknologi dari Google juga gitu itu ada ya tapi iya si Google itu memaksa kita untuk bisa pakai semuanya gitu jadi mulai dari Chromebook dari desktop dari PCL in 1 sampai ke iPad gitu ya saya iPad pun didoktrin untuk ke Google gitu ya tadinya kan si Steve Jobs itu menciptakan iPad itu tidak mau berkolaborasi ya Bu ya jadi pengennya menciptakan satu single platform gitu kalau Google kan multi platform bisa Android dan lain-lain kalau si si apa si iPad itu pengennya single platform gitu jadi pengen ini rumah gue ini ini furniture-nya gitu ya silahkan Anda pakai gitu ya kalau dia pengennya all in tapi lambat laun Steve Jobs ini mengalah juga sama Google akhirnya Google bisa berkontribusi ya berkontribusi di iPad tapi semuanya enak terus yang kedua tadinya saya bukan tim Jimit ya Bapak Ibu saya tuh tim Zoom banget lah gitu ya apa saya dulu kurang suka sama Jimit jadi selama pandemi itu dua tahun terakhir itu saya ke penelitian teknologi gitu ya Bapak Ibu dibiayai sama sekolah juga jadi saya share juga pengalaman-pengalaman saya selain di produk Google belajar ID tapi ke produk-produk aplikasi lainnya maupun yang berbayar gitu ya jadi saya juga udah dulu pakai Zoom yang berbayar terus Zoom yang webinar bisnis yang sampai seribu orang seribu untuk live streaming pakai yard terus pakai dulu kan tren banget ya live streaming itu ya jadi gimit ini salah satu yang paling saya tinggalkan waktu itu jadi saya jarang pakai gimit itu nah setelah gimit ini berevolusi dengan baik dengan bagus dan bisa bekerja sama nah akhirnya saya menyukai dari beberapa fitur gimit sebentar saya izin share screen saya share screennya mungkin yang oke ada ya oke sudah tampil ada ya ya tampil nah jadi si gimit itu di pelatihan GMT mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga ada yang bisa ikut juga jadi ada yang pertama itu kita bergabung ada tujuh doang sih nanti yang akan diujiankan ya di bagian tugas ya bergabung ke gimit mengatur konfigurasi meeting mengatur tampilan tata letak mengganti setelan audio membagikan layar memasang pin menggunakan Google Meet di sheet yang dari 1 sampai 7 yang menurut saya paling istimewa sih di nomor 7 gitu ya kalau nomor 1 sih biasa seperti kita bikin schedule di Google Calendar atau seperti bikin meeting lah kalau di zoom gitu terus yang kedua membisukan atau memute unmute terus yang ketiga siapa aja yang boleh berbagi layar untuk jadi host jadi co-host eh co-host gak ada disini jadinya semua host semua terus disini juga untuk tampilannya terus yang ke selanjutnya untuk mengatur audionya mau pakai earphone seperti ini atau misalkan pakai enggak pakai earphone terus yang ke 6 share screen seperti yang sekarang saya tampilkan nah yang ketujuh ini ada istimewanya sekarang si Google itu bisa kita join kerjasama dan kolaborasi semuanya bisa bergabung disini jadi selain kita bisa diajarin kemarin Google Slide bisa collab bisa mengerjakan bersama nah sekarang itu kan kita enggak seru nih kalau misalkan meetingnya benar-benar krusial tapi enggak ngelihat mukanya langsung atau enggak denger suaranya langsung nah kita benar-benar bisa meeting kolaborasi walaupun jaraknya jauh tadi saya juga lagi di jalan sempetin langsung nyampe ke rumah dengerin lewat di mobil nah si Gimit ini bisa langsung join sambil ngerjain sambil telekonferensi selain dia ada di slide juga ada di Google Classroom nah sama anak-anak juga bisa langsung bikin link meet-nya di spreadsheet juga misalkan kita lagi hitung-hitungan anggaran era PBS di tahunan gitu bisa ada ah ada salah nih kurang kurang berapa persen dan lain-lain itu bisa langsung gitu jadi kelebihan si Gimit ini kalau Zoom itu kan memang Zoom itu istimewanya banyak gitu ya bisa breakout dan lain-lain gitu tapi si Gimit ini bisa juga untuk kolaborasi langsung loh bersama-sama apa partisipan enggak harus kita yuk kita video call dulu atau kita record dulu enggak dia langsung mengerjakan di papan pekerjaan yang sama langsung bisa video conference jadi ada di Google Docs Google Slide Google Classroom sama Google Spreadsheet itu semuanya bisa panggilan bersama mungkin itu yang aku alami gitu ya walaupun sekarang kelemahan dari Gimit belum bisa breakout terus kedua sekarang Gimit tidak bisa rekam layar ya Bu ya tidak bisa record kalau misalkan rekam layar harus ada aplikasi ads online-nya tapi kelebihannya Gimit itu bisa 150 perserta sekarang untuk 100 sampai 150 perserta untuk Google WordPress gitu kalau Zoom itu hanya 40 menit kalau Gimit Bapak Ibu pakai belajar ID bisa sampai maksimal 8 jam atau ya 8 jam berhenti bisa nyambung lagi seperti itu jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin seminar yang lama gitu atau yang atau ya mau kolaborasi dari jarak jauh gitu misalkan ada saya jujur di sekolah Hikari itu kok saya apa anak-anaknya itu enggak hanya di Hikari gitu ya jadi ada yang Bapak Ibunya itu jadi duta besar di Belgia di Tokyo gitu ya kebetulan jadi anaknya disana gitu ya tapi ijazahnya pengen ijazah Indonesia gitu ya walaupun ayah ibunya karena mereka itu kesiannya gini 3 tahun di luar negeri 3 tahun harus pulang gitu jadi dia bingungan nyari sekolah lagi akhirnya dia double degree jadi ketika apa di luar itu malam disini kan siang gitu ya ketika disini siang dia malam dia dua-duanya dia manfaatkan jadi ijazah dari KBRI sana punya ijazah dari Indonesia nya pun punya termasuk sekarang ya trennya Amerika kan kayak gitu ya 24 jam tanpa berhenti tapi kan enggak mungkin orang bekerja 24 jam jadi sekarang trennya di Amerika itu kalau siang yang bekerja orang Amerika nih ketika lagi malam yang kerjanya itu banyaknya orang India jadi karena beda malam dan siang jadi orang India beberapa gajinya udah dolar tuh asal bisa bahasa Inggris bagus kecakapan teknologi baik dua-duanya bisa seperti kayak customer service 24 jam memang benar 24 jam tapi yang kerjanya bukan orang yang sama itu yang saya pelajari dari dari semuanya ke teknologi gitu ya jadi mudah-mudahan sharing ini juga bisa buat teman-teman di Tangsel khususnya dan umumnya untuk di Indonesia bisa berkolaborasi seperti ini dengan mudah nyaman tanpa kita ciptakan zero mystic gitu ya ketika nanti tampilan dan tampilan pekerjaan kita bisa dilihati sama banyak orang mungkin itu aja coach kalau Gimit saya yakin udah pada bisa karena yang kita lakukan juga ini dari Gimit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih baik terima kasih Pak Bili tadi sudah sharing tentang Google Meet ya nah memang ada beberapa beberapa kekurangan tapi sebenarnya masih bisa kita kita maksimalkan gitu ya jadi kalau kita anggap itu bukan kita anggap itu bukan suatu kekurangan itu justru malah hal yang menjadi ya menjadi kita bagaimana sih ini harus bisa seperti itu gitu ya oke menariknya juga bahwa di Google Meet ini menyediakan aktivitas ya ada langsung papan tulis virtual yang bisa terintegrasi dengan Jamboard ya nah Jamboard di Jamboard itu sudah langsung siapa saja yang yang kalau kita buka siapa saja yang berada di Meet tersebut bisa langsung berkolaborasi gitu ya dan kita bisa pilih nah itu merupakan salah satu fitur yang justru terbalik ininya jadi kan di apa di sebelah ya kan sudah baru mulai mengembangkan apa whiteboard gitu ya nah kalau di sini kan papan tulisnya sudah ada duluan di di Meet nah mungkin ya ya jadi Jamboard itu apa keunggulannya lah di Meet salah satunya adalah itu nah jadi menarik untuk beberapa hal yang tadi disampaikan nah mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu peserta terkait materi tadi ya yang disampaikan Pak Ilham tentang Google Site ya kan juga ada Google Form yang dari Pak Pak Freddy juga serta Google Meet yang tadi Pak Billy sudah sampaikan boleh silahkan kalau ada yang mau di iya Pak Marto silahkan Pak Marto boleh langsung menyampaikan Pak Marto 1 2 apakah bisa dengar suara terdengar Pak terdengar sebelumnya mau maaf nih Pak Rijal suara saya agak sedikit kurang fit ya baik selamat malam Bapak Ibu nah ini untuk pemeparan dari Pak Billy yang menarik ya Pak mungkin tadi saya agak terlewat ini Pak sebenarnya bukan pertanyaan cuman seperti yang kita tahu Pak bahwa memang Google Meet ini bagus ya tetapi kalau kita lihat juga tadi kekurangannya salah satunya adalah tidak bisa bentuk kelas atau break room kemudian tidak bisa record tapi kalau misalkan untuk Zoom mungkin bisa Pak ya cuman mungkin saya terlewat nih Pak Billy itu untuk batas waktu untuk kita gunakan di Google Meet ini berapa waktu ya Pak ya ini kita berbicara bukan pakai akun belajar ID Pak ya ini pakai akun pribadi misalkan karena tidak semua Bapak Ibu Guru yang memiliki akun ID meskipun ya harusnya harus berusaha untuk mencarikan oleh sekolah kita gitu ya Pak ya mungkin saya tadi terlewat baik terima kasih Pak Marto salam kenal juga dari kami dari saya Billy Pak Marto kalau misalkan kita pakai akun belajar ID itu kan bisa sampai 8 jam tapi kalau kita pakai akun pribadi atau at gmail.com gitu ya itu cuma satu jam Pak Marto saya sudah coba juga di apa di di kelas saya waktu itu ya ketika pakai gimmick saya diemin gitu ya sambil ujian gitu ya waktu itu saya pengen live ujian tapi kok terputus ternyata cuma 1 jam Pak terus saya ganti ke workface punya sekolah saya gitu ya kan kebetulan sekolah juga punya gitu ya pakai SCH gitu SCH.ID itu bisa sampai 8 jam nah saya belajar ID pun sama 8 jam saya bener-bener saya coba saya gak matiin tuh di komputer kantor saya gitu saya diemin aja gitu cuman ngeliat kayak seperti CCTV gitu Pak saya diemin yang satu lagi komputer LED yang satu lagi komputer kantor saya nih dua-duanya oh bisa sampai 8 jam itu ternyata kalau yang at gmail.com cuma satu jam ternyata Pak kalau dulu sebenarnya enak bisa nge-record Pak dia langsung masuk ke drive gitu ya tapi semenjak bulan Januari 2022 itu udah gak bisa tuh Pak kalau sekarang kecuali ada yang kelas bisnis bisa tuh Pak record langsung tapi berbayar itu yang bisnis itu itu mungkin Pak Marto jawaban dari saya mungkin ada coach Arizel bisa menambahkan iya memang awalnya untuk Google Workspace yang fundamental itu memang tipenya itu bisa sambil merecord bahkan drive-nya itu bisa unlimited gitu ya nah hanya karena sudah mulai banyak ya sekolah yang menggunakan sudah mulai banyak juga akun-akun yang ada sehingga Google membatasi akhirnya mendowngrade fundamental itu menjadi pilihan paling bawah gitu ya jadi kalau kalau ada kalau tingkatannya ada fundamental ada enterprise ya kan itu itu masing-masing punya kelebihan gitu ya dan juga ada cost-nya makanya karena sudah banyak yang menggunakan maka yang fundamental itu fiturnya banyak sekali yang dipangkas termasuk juga dengan pembatasan kuota dari Google Drive sendiri yang tadinya unlimited sekarang mungkin hanya sekitar 1 tera bahkan semaksimalnya pun satu domain itu hanya bisa sampai sekitar 10 atau 20 tera gitu ya itu pun semaksimalnya nah begitu juga dengan Meet yang tadinya mendapatkan fitur-fitur yang lengkap akhirnya berkurang gitu ya betul kalau yang biasa itu hanya sejam selesai ya kan sejam langsung mati tapi kalau yang kita punya ini belajar ID ini bisa sampai tadi dicoba 8 jam ya itu bisa sampai cuman mikir juga kalau rapat atau miting sampai 8 jam ini juga capek juga gitu oke mungkin ada tambahan dari Pak Marto atau tanggapan oke baik terima kasih atas pencerahannya Pak Rizal dan Pak Bili mungkin satu lagi Pak terkait tentang Google Meet ini juga di Google Meet ini Pak ini sih sebagai ini saya sih Pak ya saya sih kurang paham juga kebetulan kita juga Pak di sekolah untuk sejauh ini kita masih memakai yang namanya Jum Pak ya kebetulan Jum ini kita juga berbayar gitu ya artinya sudah kita gitu ya maksud saya Pak kira-kira menurut Pak Rizal ataupun Pak Bili yang sudah memahami kayak gini lah itu ya yang paling efektif untuk direkomendasikan untuk kita baik itu pembelajaran secara online misalkan maupun yang bagian Pak Rapat dan hal yang lainnya yang paling efektif menurut Bapak kira-kira yang mana Pak ya oke boleh aku dulu atau pas dulu Pak Bili dulu aja oke kalau dari aku ya dari jujur dari paling hati dalam ya Pak Marto ya dari hati terus dari pengalaman dari dari ya dari dari banyak aspek lah saya nilai ya kalau saya walaupun Gimit sekarang sudah banyak apa banyak perubahan dan lain-lain tapi saya masih tim Zoom sebenarnya kalau saya karena beberapa Zoom-nya itu dia memudahkan kami ya untuk live streaming dan lain-lain gitu ya banyak fitur sama Bapak seperti membandingkan iPhone dan Android ini sepertinya dua-duanya ada plus dan minus jadi jadi kalau tapi karena kalau memang biasa pakai iPhone ya gak akan bisa pakai Android seperti itulah kalau biasa pakai Android juga akan kontra sama iPhone jadi kalau dari hati saya saya masih kalau dibilang 60-40 60%-nya Zoom 40-nya Gimit Pak itu jujur dari hati bukan karena ada endorse dan lain-lain ya cuma dengan dengan catatan tadi bahwa si Zoom itu masih fiturnya berbayar dan kalau yang ya harus yang berbayar kalau yang free saya mendingan Gimit karena si Zoom itu cuma 40 menit sebenarnya lebih parah dan ketika menit 35-nya dia pasti mengingatkan apa time out katanya gitu kan sebentar lagi waktu habis silahkan upgrade ke berbayar gitu dan ketika berbayar kelemahan si Zoom itu kita kalau mau berhentinya harus lapor pakai email dan harus pakai bahasa Inggris dan itu sedikit lama prosesnya dibandingkan kita pengajuannya lebih cepat kredit card kita langsung potong aja gitu tapi ketika kita mau stop itu ada penawaran lagi kenapa ditanya dulu segala macam panjang gitu harusannya kayaknya akhirnya selama 2 tahun setengah ini saya terpotong aja Zoom terus gak pernah saya putus jadinya gitu kan karena saya membutuhkan juga ketika suatu saat walaupun sekarang sudah 100% TTM gitu tapi sesekali kita pakai jadi masih saya apa langganan terus oke ya jadi memang begitu ya makasih Pak Pak Bily kalau kalau ditanya membandingkan kan kata Varel tuh ojo membanding nih ya gak boleh membanding-bandingin ya tapi saya yakin gitu aplikasi apapun karena platformnya sama sebenarnya karena fungsi awalnya sama adalah Google Meet dengan Zoom itu adalah platform video conference gitu ya bahkan bukan hanya bukan hanya Zoom dan Google Meet ada juga Webex juga itu juga merupakan aplikasi video conference dan jujur jauh sebelum saya menggunakan Google Meet kami di awal sebelum pandemi itu VCT itu menggunakan Webex gitu ya karena pada saat itu hanya Webex itu yang bisa kita manfaatkan pada saat itu tapi setelahnya kan sudah mulai muncul Zoom sudah mulai Google Meet sudah mulai banyak fitur-fiturnya sehingga kita lebih banyak kalau dengan banyak kompetitor itu sebenarnya kita kita lebih terfasilitasi kapan mau menggunakan Zoom kapan mau menggunakan Meet itu lebih bebas kalau buat saya yang penting kita bisa memaksimalkan dalam pembelajaran kenapa? karena masing-masing pasti punya keunggulannya misal ada siswa yang lebih familiar dengan Zoom ya mungkin kita tidak juga bisa memaksakan untuk menggunakan Meet kan gitu ya atau sesekali juga bisa menggunakan Collab jadi tergantung kita nya sebagai pendidik bisa membawa dan bisa memanfaatkan dengan maksimal ya khususnya misalnya nih kalau di Zoom kalau dia punya fitur breakout kalau kita tidak memanfaatkannya juga ya akan menjadi percuma kan gitu ya apalagi fitur itu tidak ada di Google Meet misalnya ya kan fitur breakout itu akan maksimal jika pembelajaran yang kita gunakan itu dalam bentuk kelompok dan diskusi kelompoknya itu berjalan misalnya gitu ya sehingga kita bisa meminta siswa untuk silakan berdiskusi di dalam breakout nanti kita akan kembali lagi atau nanti si gurunya bisa berkunjung di masing-masing breakout gitu ya seperti itu nah kalau kalau Meet sebenarnya tinggal ini aja tinggal tadi kalau kita membuat LKS 5 LK 5 LK ya di di Google Docs nah di masing-masing itu bisa langsung kita join kan yang penting setiap siswa itu sudah berada di tempat yang sama gitu ya itu bisa langsung kita buat kita bisa buat Meet-nya di masing-masing LK gitu nah itu itu gambarannya saja sebenarnya tinggal bagaimana kita menggunakan oke mudah-mudahan menjawab ya Pak Marto dan bisa menjadi tambahan juga buat kita semua nih gitu sharing ya baik terima kasih ya Pak Billy dan Pak Rizal atas pencerahannya terima kasih selamat malam selamat malam selamat malam baik ada lagi Bapak Ibu kita sudah di di akhir webinar ini sudah 21.02 baik sekiranya mungkin ini ada satu yang belum tersampaikan yaitu tentang Google Docs ya saya coba mungkin saya akan coba sampaikan dulu sedikit ya karena kalau kalaupun tidak tersampaikan tidak baik materi yang terakhir itu sebenarnya tentang Google Docs jadi Bapak Ibu Bapak Ibu sudah tersampaikan tadi banyak ya selain ada Google Seed Google Meet dan yang lain-lain ada yang namanya juga Google Document atau Google Docs ya Google Docs ini kita bisa memanfaatkannya ya seperti aplikasi pengolah kata ya Bapak Ibu dan siswa-siswi itu bisa memanfaatkannya Google Docs ini dengan maksimal seperti membuat LK atau membuat proposal gitu ya atau bahkan berkolaborasi dalam membuat paket-paket soal gitu ya dengan guru-guru yang lain karena fungsinya sebenarnya sama karena karena dia tempatnya adalah di cloud atau di internet maka semua yang kita share atau kita bagikan linknya itu bisa mengaksesnya gitu ya jadi Bapak Ibu jika sudah membuka satu dokumen baru gitu ya ini adalah misalnya dokumen kolaborasi ini bisa langsung Bapak Ibu berikan linknya kepada siapapun baik itu yang berada di dalam satu belajar ID ataupun yang siapa saja yang memang kita berikan linknya sebagai pelihat pengomentator dan editor jadi kalau kita sudah buka sebagai editor maka link yang ada itu siapapun yang mengakses link yang ada itu bisa langsung mengedit gitu ya langsung bisa berkolaborasi gitu nah ini bisa sambil saya kasih ke Bapak Ibu di kolom chat nah fitur itu fitur apa kolaborasi ini itu memungkinkan kita baik itu guru maupun siswa itu bisa berkolaborasi menyelesaikan tugas-tugas yang ada secara lebih cepat dan juga efisien gitu ya kita bisa tahu ada ada Pak Billy yang sudah berada di di lembar yang sama gitu ya dengan saya dan juga mungkin Bapak Ibu yang lain gitu ya nah di di kolom sini itu juga ada fitur chat dimana bisa mengobrol atau ya bertanya secara tertulis gitu ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan dokumen ini dan ini akan tersimpan secara otomatis gitu misalnya dalam keadaan tertentu tugasnya belum selesai gitu ya tapi chatnya ini masih bisa kita akses nanti gitu ya nah jika tidak tidak disimpan maka dia juga tidak akan bisa terlihat nah ada yang menarik di sini adalah penggunaan fitur kita bisa menisipkan banyak hal disini ya menisipkan banyak hal yaitu gambar diagram gitu ya bahkan apa catatan-catatan dan juga apa karakter-karakter yang ada disini itu bisa dimanafaktan di dalam Google Docs ini nah selain itu juga ada extension extension atau add-on yang bisa ditambahkan dan di di belajar ID ini banyak sekali add-on atau extensi yang sudah ada dan bisa tinggal kita gunakan misalnya ada mat-type ya mat-type ini yang yang menggunakan karakter-karakter matematika ya atau kimia itu juga bisa kita ambil di champ-type gitu ya ada matematika dan kimia seperti ini atau juga di plagiarisme jadi misalnya siswa sudah membuat di Google Docs kita hanya tinggal mengecek minta bantuan plagiarisme cek untuk melihat apakah dokumen yang sudah siswa buat itu 100% mereka copy paste saja atau sekian persen itu sudah ada originalitasnya gitu ya kita bisa menggunakan ya disini sudah banyak fitur-fitur yang bisa mungkin nanti banyak Bapak Ibu explore gitu ya dan kalau sudah terkolaborasi siapapun bisa menggunakan fitur ini secara bersama gitu ya oke jadi tambahannya ini saja mungkin kalau di kalau Bu Lucy ada mungkin beliau akan membagikan banyak contoh yang sudah diterapkan terkait menggunakan dokumen Google Dokumen ini dalam pembelajaran dan saya juga yakin Bapak Ibu pastinya juga sudah menerapkan apa Google Doc Google Doc ini ke dalam pembelajaran minimal gitu ya minimal Bapak Ibu membuat RPP bahasanya kan gitu ya membuat RPP dan itu biasanya RPP itu bisa kita kolaborasikan sehingga kita bisa berbagi tugas dengan dengan pengajar yang lain untuk bisa melihat hari ini itu harusnya apa yang dilaksanakan seperti itu oke ini untuk yang di bagian Google Doc memang akan lebih banyak jika sesinya lebih panjang nanti oke sementara ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu materi tambahannya kalau ada yang mau disampaikan boleh sebelum kita tutup atau dari Bapak Ibu peserta tidak ya oke ada Pak Pak Jakobus boleh silahkan Pak jika ada yang mau disampaikan masih termute ini ya bentar saya coba pakai ada dua soalnya ini oke ya baik sama untuk menggunakan Google Google ini mungkin kita menggunakan MI pribadi dengan pelajaran gimana yang 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 pelajar ID terima kasih ya terima kasih Pak Jakobus sudah kami tangkap ya pertanyaannya adalah apa apa sih bedanya Google Docs ya Google Docs yang menggunakan akun belajar ID dan juga yang Google Docs biasa gitu ya Google Docs biasa yang hanya kita akses dari Gmail gitu ya nah ada beberapa fitur yang pastinya berbeda yaitu dari penggunaan ekstensi ya sepertinya lebih mudah kalau saya juga menunjukkan yang Google Docs nya yang dari akun Gmail gitu ya saya coba buka dulu sebentar yang nanti nanti kita akan bisa melihat apa sih bedanya apa sih bedanya fitur-fitur yang ada di Google Docs yang biasa dan Google Docs yang menggunakan akun belajar ID saya stop sharing dulu saya akan share seluruh layar baik mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu oke ini yang sebelah kiri adalah Google Docs yang menggunakan akun belajar ID dan yang sebelah kanan Google Docs yang menggunakan akun Gmail secara tampilan memang tidak ada tidak ada perbedaannya gitu ya sebelah kiri dan sebelah kanan disini namun yang berbeda nanti adalah di pertama adalah extensionnya disini sudah dilengkapi semua oleh belajar ID ads on ads on yang memang dibutuhkan ya di masing-masing aplikasi yang kedua kalau di Gmail kita harus menambahkan dulu gitu ya menggunakan get ads on disini nah untuk tool-toolnya juga tidak terlalu ada banyak perbedaannya gitu ya disini nah fitur editing pun juga ada ya karena memang secara umumnya itu sudah tertanam jadi sudah 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 ini lah sudah fitur defaultnya sama jadi kalau kalau yang di Google Doc sendiri untuk fitur dan tampilan serta yang lain-lain belum ada terlihat perbedaannya gitu ya dari yang Gmail maupun yang belajar ID namun bedanya yang saya lihat memang kalau yang belajar ID itu sudah paket lengkap disini ekstensinya sudah banyak sedangkan untuk yang disini kita harus membuat sendiri gitu ya harus meng-install sendiri atau menambahkan sendiri nah itu mungkin dari saya boleh jika ada tambahan dari teman-teman yang lain silahkan ada tambahan dari teman-teman yang lain oke kalau tidak ada saya kembali ke Pak ke Pak Jakobus boleh silahkan Pak ini ini menggunakan Google dan menyimpannya apakah ini untuk yang menggunakan Gmail juga mempengaruhi ruang penyimpanan di Gmail pribadi yang terbatas atau bagaimana kita mempengaruhi atau tidak ruang penyimpanannya ya baik ya mohon maaf saya mir dulu ya jadi memang semua ya semua yang kita lakukan itu pasti berhubungan dengan kapasitas yang ada di akun kapasitas Google Drive jadi Google Drive itu tadi tersampaikan kita maksimalkan di 1 terabyte gitu ya di 1 terabyte untuk akun belajar belajar ID bahkan bisa lebih kalau yang di Gmail itu hanya 15GB sehingga kalau kita membuat Google Docs file Google Docs yang terlalu besar di sana akan berakibat kepada berkurangnya kapasitas di Google Drive jadi Google Drive itu kapasitasnya itu include dari email dari Google Docs yang di Google Drive sendiri itu juga masuk jadi kalau kita lihat di Gmail kita itu 15GB itu semuanya yang ada di Google Drive yang ada di email misalnya Bapak mendapatkan email dari orang lain yang lampirannya itu sekitar 1GB gitu ya 1GB dapat 15 email itu sudah penuh nanti Pak 1GB itu jadi setiap email yang lampirannya besar itu pasti akan berakibat kepada Gmail kita itu habis atau kita punya foto foto yang ada di handphone itu ternyata foto yang ada di handphone itu kamera kita itu terkoneksi dengan akun Gmail maka setiap kali kita foto gitu ya kita foto dia mungkin akan melakukan sinkronisasi otomatis kepada akun Gmail kita sehingga menghabiskan kapasitas yang ada di akun Gmail kita gitu saat kapasitasnya mau habis mau tidak mau kita harus bayar lagi untuk menambah kapasitas gitu ya nah itu itu memang yang ada di Gmail tapi kalau yang menggunakan akun belajar ID itu bisa lebih lega bahasanya bisa lebih banyak gitu Pak oke baik ya terjawab ya sama-sama Pak ya kok Bu Nur Hasanah boleh silahkan ini Pak kayak saya pernah yang ada Google Voice atau tool itu ya yang kita mengetik dengan suara itu loh Pak oh iya iya di sini ada ada Bu dia ada di sebentar saya sambil jadi fiturnya itu menggunakan mikrofon gitu ya nanti dia nanti dia saat kita apa berbicara ya kan nanti dia langsung otomatis untuk menuliskan gitu ya menuliskan apa yang sudah kita ini kita bicarakan gitu kalau untuk menunya ya ada bagian voice typing nah mungkin kalau di sini di menu yang saya tampilkan di sini ini tidak ada biasanya ada biasanya ada apa ikon mikrofon ada ikon mikrofon nah di sini di bagian alat sini tidak tidak terlihat biasanya ada ikon mikrofon kalau bahasa misalnya itu mengetik dengan suara ini di di fitur di support ya di bagian support ini saya nah di bagian bantuan fitur ini satu tersedia di browser chrome satu yang kedua untuk mengaktifkannya memang beda-beda berbeda-beda di sini karena mikrofonnya harus aktif nah ini kemungkinan karena kita gunakan di mid jadinya dianggapnya tidak aktif kalau bahasanya kan dikti dikti atau suara nah untuk mengetikannya fitur dikti ini di alat betul di alat lalu nanti ke dikti nah cuman di sini kita belum 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 ketemu ya nah ini tidak ada tidak ada dikti nya disini kalau bahasa berarti selesai ini ya berarti selesai jimit kita coba untuk link bantuannya tadi bisa di bisa saya saya share ya di kolom chat ya nanti biar bisa terlihat oke ini langkah-langkahnya ada di panduannya disini menggunakan mulai mendikte di dokumen pastikan mikrofon Anda berfungsi buka dokumen di Google di dokumen dengan browser Chrome lalu klik alat dikti nanti kontak mikrofonnya akan muncul jika sudah tinggal di aktifkan mikrofonnya kita tinggal berbicara saja nanti kursornya itu akan mengetik sendiri gitu ya seperti itu ini berfungsi juga di dokumen atau di slide ya ada dokumen atau slide slide juga bisa seperti itu oke ini namanya fitur fitur dikti ya kalau bahasnya baik begitu ya Bu Nur nanti kita coba iya Pak terima kasih Pak ya baik Bapak Ibu Alhamdulillah kita telah berada di pengujung kegiatan kita sekali lagi kami mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di webinar pengibasan pengibasan akun belajar ID mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari di dua hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan juga bisa terus menggunakan atau memaksimalkan penggunaan akun belajar ID baik secara pribadi maupun di sekolah masing-masing harapannya penggunaan akun belajar ID ini bisa terus digunakan di siswa di guru maupun di admin nah jika ada hal-hal yang memang ingin didiskusikan boleh Bapak Ibu diskusikan di di classroom ya nah dan diselesaikan juga yang ada di classroom ya disitu baik mudah-mudahan webinar ini bermanfaat Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu diberikan kesehatan untuk bisa beraktifitas di kehidupan sehari-harinya akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh menti yang sudah memberikan materinya dan juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atau salah kata dan saya kami cukupkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam dan selamat beristirahat warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya sama-sama makasih Pak Rizal dan ya sama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih